Hai assalamualaikum selamat siang ya kawan-kawan saya akan menunjukkan perkembangan pohon saya ini sebagai perbandingan ya kawan-kawannya ini kurang sehat dibandingkan ini ya walaupun seperti ini pertumbuhannya lihat ya kok sebelum kurang sehat dibandingkan ini nah seperti ini yang sangat cepat sekali besar ya juga yang dikatakan sehat seperti ini ya sambung terus ya ini ini termasuk sehat saya pernah bilang makan kawan ya untuk percobaan pemasangan kaki seperti tidak berhasil ya saya copot semua ya jadi untuk kaki ganda sekali lagi akan kawan-kawan ya itu lebih efektif jika dia batangnya masih kecil ya jika sudah besar sulit kembangannya nah ini saya bilang kurang sehat seperti ini dia daun muda langsung berhenti tuh terobos tapi berhenti kis ini satu ada masalah ini hati-hati nih lihat ya kawan-kawan ya kok cabangnya seperti ini nih cabang primer yang seperti ini dibandingkan ini dibandingkan ini lebih baik dia dipotong ya kawan-kawan ya sebentar jangan disayang-sayang ya nah kita buang aja daripada dia menghambat pertumbuhan kita lihat yang ini kembangannya ya ini cukup signifikan sudah pernah kena kanker ya kawan-kawan ya nah ini contoh contoh setelah kita bersihkan ya kita olesin decis nanti aplikasi catnya kita akan sampai atas ini supaya tidak menjadi sang semut tuh ya pohonnya sudah sehat merata ya tingginya ya setok pupuk saya ini saya tetap menyetok ya tanpa pupuk kimia ya saya kawan-kawan ya kalau ada yang tidak percaya silakan datang lakukan penelitian jika ternyata saya memakai pupuk kimia saya berani bayar 10 juta pada yang membuktikan maaf ini bukan taruhan maaf sekali lagi hanya menyatakan penegasan saya tidak memakai pupuk kimia ini pertumbuhannya sangat baik nah ini satu sakit ya kawan-kawan ya dia sakit saya kasih contoh apabila batong sudah sebesar ini agar cepat pemulihan pakai vitamin B1 tanah harus digali dulu seperti ini ya nih lihat ya kawan-kawan ya setelah digali seperti itu aplikasikan dolomit dulu baru vitamin B1 kalau seperti ini ini menunjukkan agak gawat ini jadi vitaminnya seminggu dua kali kita berikan dibiarkan dulu nih nah jangan ditutup jadi dia kena matahari ya biarkan setelah dia sehat baru kita tutup kembali ini juga seperti itu nah ya nanti kita lihat pertumbuhannya ya kawan-kawan ya ini habis hujan seperti ini dia bukan jamur akar ya kok jamur akar nah saya kasih tau satu titik ini ada tiga batang dua kena yang satu tidak ya nah sangat subur ya yang ini yang bermasalah kita lihat nih sudah mulai ya sudah mulai ada terubus ya kawan-kawan ya ada pengaplikasiannya baru tiga hari bagus ya untuk pengaplikasian vitamin B1 kalau kawan-kawan sebesar ini ya kawan-kawan ingat ya ini 25 butir vitamin B1 larutkan ke dalam air satu ember ya embernya ukuran 10 liter kemudian dibagi dua ya disiram ini separuh ini separuh lakukan dua kali seminggu insya Allah dia bisa segar kembali ini contoh nih ya baru tiga hari pengaplikasian B1 ya vitamin B1 IP yang dari apotik ya kawan-kawan ya emang cara berkebun saya nyelene tapi lihat nih pertumbuhannya ya nah oke ya kawan-kawan ya sampai jumpa ya kita lihat minggu depan titik yang ini kita tandakan aja ini ya ponduku sama sarang lebah Assalamualaikum bum